Intro Gali Ginanjar dan Fabulo Binua di jebloskan ke Celticus kenapa? Dilasir RMOL Tersangka kasus pencemaran nama baik virus Arafik yang kerap disebut Kasus video ikan asin Gali Ginanjar dan Fabulo Binua Digabarkan telah di jebloskan ke dalam Celticus Adapun Celticus merupakan kamar isolasi untuk para tahanan yang melanggar aturan tata tertib rumah tahanan Kabar ini dibenarkan oleh Direktur Tahanan dan Barang Bukti AKBP Barnabas S. Imam Benar, Fabulo dan Gali dimasukkan ke Celticus ujar Barnabas saat dihubungi selasa 6 Agustus 2019 Barnabas juga membenarkan jika langkah ini diambil setelah para tersangka Dan mengambil foto bersama Parhat Abbas yang kini berstatus sebagai kuasa hukum Ray Utami dan Fabulo Binua Foto Parhat, Gali, Fabulo dan Ray tersebut diunggah dalam akun Instagram pribadi Parhat Abbas Ovisial pada Senin 5 Agustus 2019 malam Dalam unggahan tersebut Parhat menginformasikan jika ketiga tersangka dalam kondisi baik dan mendapat perlakuan layak dari pihak kepolisian Foto tersebut diambil dengan latar lapangan tengah rutan Polda Metro Jaya Ada tersebut biasanya digunakan para tahanan untuk menerima tamu Dalam unggahan tersebut Parhat membenarkan jika kliennya tersebut tengah mendapatkan sanksi keterdipan Dengan dicebloskan ke dalam Celticus Besoknya setelah tahu Gali dan Fabulo masuk Celticus gue sempat tegur petugas disana isi penggalan kalimat yang ditulis Parhat Sebelum foto itu beredar pada minggu 4 Agustus 2019 Parhat juga mengunggah video permohonan maaf Gali untuk virus Video tersebut diambil di area rutan Polda Metro Jaya Bernabas mengatakan merekam dan memotret tahanan saat membusuk dengan media apapun merupakan pelanggaran tata tertib Ya, iyalah melanggar itu Gak boleh itu membawa ponsel atau perekam saat membusuk tahanan Kami sesalkan itu hujar Bernabas saat dihubungi Menurut Bernabas kejadian ini sangat merugikan di tahti Bernabas menyebut akan melakukan pengawasan lebih ketat pada ketiga tersangka dan kuasa akumnya Terima kasih telah menonton!